Oke, sekarang gue lagi sama seseorang yang akan gue tanyakan tentang perda kepemudaan kota Depok dan juga harapannya. Sebelumnya, Bang, namanya siapa? Oke, nama saya Febranus Balang. Saya, profesi saya, rider profesional asli Depok. Oke, jadi seorang rider profesional di kota Depok. Oke, Bang, gue disini mau tanyain sedikit. Kira-kira kan tadi Abang bilang, Abang ini seorang pembalap nasional di kota Depok. Nah, kira-kira apa aja sih, Bang, pencapaian yang udah Abang dapat? Pencapaian saya sebagai rider profesional di tahun 2014, juara umum di kelas Matic 100. di tahun 2015, 130, dan di tahun 2015 masih juara Matic 115, 130, dan spot 150, Professional Rider. Dan di tahun 2016 masih juara umum di spot 150, Professional Rider. Oke, Bang, dari sekian banyak yang tadi yang pencapaian Abang ceritain, Bang. Nah, disini, gue mau nanya lagi nih, Bang. Gue disini kan datang untuk menanyakan satu ini, ya kan? Tentang perda kepemudaan di kota Depok. Kira-kira, Bang, untuk Abang sendiri, seorang pembalap nasional di kota Depok ini, itu apa sih, Bang, yang harusnya ada isinya di perda kepemudaan kota Depok itu, Bang? Monggo. Jadi, lebih dipermudah anak muda menyalurkan bakatnya di kota Depok, seperti itu. Khususnya dunia balap, ya Bang? Oke, Bang, terima kasih banyak gue mewakil dari PDI Perjuangan dan suara-suara anak muda yang gue perjuangin di perda kepemudaan kota Depok, gitu, Bang. Saya mengucapkan terima kasih buat PDIP yang sudah memperjuangkan anak muda Depok lebih mempunyai wadah dan punya perda. Terima kasih telah menonton!